Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channelnya Mas Budi CB di Sobudewe lor pecinta truk mercedes-ben lor halo saudaraku semua dimanapun anda berada apa kabarnya di sore hari ini ya ketemu lagi dengan mercedes-ben ya mercedes-ben aksor punyanya PT lahir barutama yang masih jreng lor masih jreng masih baru tipe 2523 aksor ya truk mercedes-ben wingsbok nah wingsboknya masih orisinil kabin warna putih dengan box warna merah langsung aja kita cek bagian kabinnya lor bagian lampu depan sudah menggunakan lampu LED lor lampu LED bempernya juga cukup elegan nah seperti ini ada lampu LED nya dan lampu kabutnya nah masih bulan 2 lor bulan 2 Februari ini bulan 3 nah untuk wipernya ada dua ya lor wipernya ada dua untuk sepionya ini masih manual nah ini tipenya 2523 2523 itu gvw nya lor gvw nya dengan kapasitas dua dua ribu ya 2500 kilo ya sama powernya itu 23 ada melambangkan power power atau tenaga yang dikeluarkan untuk peleknya lor pelek atau rimnya itu menggunakan rim ukuran 7,5 untuk rim atau peleknya itu menggunakan ukuran 7,5 x 20 ya dengan tayar atau ban ukuran 10 inci rim 20 nah ini ini menggunakan live spring buggy lor menggunakan live spring buggy ding live spring buggy ya spare laki dengan sistem penggerak 6x2 ya 6x2 nah ini bahannya masih original semua lor bannya atau ban atau tire nya masih original genuine produknya blikstone kita lihat nah nah itu adalah bagian chamber brick xl2 lor chamber brick xl2 dia menggunakan chamber brick double piston ya double piston itu berarti berfungsi untuk parking brick dan brick system ya untuk parking bricknya juga excel nomor tiga nah ini 10 lubang ya baut wheelnya itu ada 10 lubang ini adalah Excel nomor tiga nya kita cek bagian belakangnya seperti apa lor nah bagian belakangnya wings box lor lampu belakangnya juga masih menggunakan lampu LED lampu bawaannya lor lampu bawaannya dari produk mercedes band tipe 2523 lor truk baru lahir baru tamah baru keluar langsung tak so ting lor langsung tak so ting mohon live spring identiknya Marseille Dashband itu adalah tanky fuelnya itu ada di bagian sisi kanan lor tanky fuelnya itu berkapasitas 380 liter nah ini tanky fuelnya ada di sebelah kanan kita cek bagian bawahnya lor maflernya sudah mengeluarkan gas gas buang di sebelah kanan juga nah ini adalah maflor lor atau kenal potnya nah ini adalah exhaust maflor atau kenal potnya ya untuk tire sparenya ada di sisi sebagian kiri lor bagian kiri bagian kanan itu adalah tanky fuel sama maflernya nah ini kelihatan jelas bagian diferensialnya lor bagian diferensialnya Excel nomor tiga gardannya ya atau diferensialnya dilengkapi dengan stabilizer ada stabilisernya lor nah seperti ini ada propeller subnya yang dari output transmisi menuju input diferensial dilengkapi dengan stabilizer ya lor XL2 ada stabilisernya terlihat jelas di gardannya itu langsung aja lor kita cek bagian sisi kirinya seperti apa bagian sisi kirinya nah ini adalah safety ya safety guard nya yang ada di bagian kiri atau itu orang bilang itu safety nya atau pengamannya pengaman yang di bawah boknya masih cat warna merah seperti ini bagian kirinya peleknya warnanya silver ini peleknya kayaknya aluminium apa besi ya ini banyak produk gajah tunggal ukuran 10 inci rim 20 ya nah spring menggunakan left spring boogie left spring boogie itu ada u-ball nya u-ball terus center ball nah itu Excel nomor tiga kayaknya besar itu tapi 6x2 langsung kita cek di belakang kabin bagian kiri Nah itu ada tempat air cleanernya lor tempat tabung air cleaner nah ini adalah bagian atas semen box nya seperti itu tempat tabung air cleaner terus itu kayaknya tempat oil steering ya di belakang kabinnya itu ada tempat oil steering nya untuk mirror nya itu masih menggunakan masih manual semua ya identiknya Mercy ada lampu setnya atas di atas dashboard nya nah ini Excel nomor satu lor Excel nomor satu banyak gajah tunggal masih original semua nah seperti ini truknya truk baru langsung ketemu langsung tak shooting sore hari Aksor ya Aksor punyanya PT LB lahir baru Tama nah seperti ini logonya garang ya logonya garang di handgrill nya lor handgrill nya logo mercy nya member warna putih kabin warna putih yang menggoda dan kita lihat ya untuk Excel nomor tiga ya Excel nomor tiga seperti itu besar itu enggak penggerak 6x4 ya 6x2 penggeraknya Excel nomor tiga nya nah itu Excel nomor 2 nya differential atau garden nya itu ada tuas parking brick ya yang digerakkan oleh chamber chamber brick nya nah seperti ini differential Excel nomor 2 nya terus kita lihat bagian depannya seperti apa depannya itu dilengkapi dengan stabilisir kayaknya lor Excel 2 nya itu dilengkapi dengan stabilisir kita lihat dari bawah nah itu dilengkapi dengan stabilisir ya Excel 2 ya Excel 2 dilengkapi dengan stabilisir itu adalah propeller shaft dari output transmisi menuju input diferensial nah seperti ini kelihatan jelas dari bawah terus untuk bagian sisi kiri lor bagian sisi kiri itu ada tempat toolnya ya nah ini adalah tempat tool di depannya itu ada electrical ya untuk menggunakan driving book nya atau motornya terus ada itu water separator fuel water separator terus itu ada tire spare nya nah ini adalah filter APM air produk medulator ini baterai dibawahnya baterai itu ada itu ya tabung angin kompresor depannya itu ada tempat jet kabin kita cek bagian bawah engine nya lor bagian bawah nah engine nya Mercedes Axor 2523 nah itu adalah calter ya calter atau cover oli engine nya seperti ini axle nomor 1 juga dilengkapi dengan stabilisir lor dilengkapi dengan stabilisir bagian depan itu adalah bagian calling system atau radiator nah ini adalah route steering route steering nya seperti ini yang ada di bagian bagian bawah kita cek bagian ruang bakarnya ini route steering dilengkapi stabilisir nah itu XL1 dilengkapi dengan shock asober lor dilengkapi shock asober nah kita lihat nah ini ada ABS nya juga nah seperti ini ada ABS untuk XL nomor 1 sudah menggunakan tambur brick juga ya itu bagian engine nya lor nah itu kelihatan jelas intercooler nya lor intercooler nya engine ini menggunakan engine model om906la ya turbo intercooler 6 silinder ini yang bagian kiri lor nah itu adalah spring kabinnya nah masih ada logonya mercedes band ya ini truk 2523 ini menggunakan engine model om906la turbo intercooler ya dengan 6 silinder dengan power itu yang dikeluarkan itu adalah 230 HP pada 2200 RPM nah seperti ini dengan maksimal torque 810 Newton meter pada 2 pada 100 1200 sampai 1600 RPM seperti ini bagian ruang bakar yang ada pada truk mercedes-ben aksor 2523 ya 2523 kalau untuk interkabinnya ya enggak terlalu luas ya hampir sama seperti ini punyanya mercedes-ben 1521 seperti ini di belakang seat penumpang atau seat driver nya itu ada kasurnya ya ada tempat tidurnya jadi untuk joknya itu di setel ke depan ya untuk menggelar apa itu untuk tempat tidurnya jadi ya dibilang single kabin tapi dilengkapi dengan tempat tidur ya di bagian belakang seperti ini nah ini monitor panelnya dashboard dashboardnya ya dashboard dashboardnya ini punya aksor 2523 itu ya sama nah seperti itu yang masih terbungkus nah ini bagian kabinnya wipernya juga otoh dua ya masih original seperti ini ya lor sore hari ketemu truk baru langsung di syuting nanti jangan lupa like komen dan subscribe nya tetap utamakan keselamatan di jalan ya lho tetap utamakan keselamatan di jalan ingat keluarga anak istri menunggu anda di rumah salam pencinta truk mania truk masyarakat ya salam dari mas buji cb2 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati